Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan saya Alvina Nadia Imami NIM 2101109 dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasiriau Nah, kali ini yuk sama-sama kita belajar mengenai cara menghitung bobot jenis dari minyak adsiri Yuk kita bahas Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai cara menentukan bobot jenis dan juga cara menghitung bobot jenis Kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan bobot jenis Nah, bobot jenis sendiri merupakan perbandingan masa suatu zat dengan masa air pada suhu dan juga volume yang sama Kira-kira kenapa sih kita harus menentukan bobot jenis dari minyak adsiri yang kita gunakan? Seberapa penting sih bobot jenis itu untuk minyak adsiri? Nah, bobot jenis ini merupakan salah satu kriteria penting untuk menentukan mutu dan juga kemurnian dari minyak adsiri Nah, umumnya bobot jenis dari minyak adsiri itu adalah 0,800 sampai 1,180 gram per mili Nah, jika nanti setelah diukur minyak adsiri yang kamu gunakan memiliki bobot jenis berkisar antara rang tersebut Maka, diasumsikan bahwa minyak adsiri yang kamu gunakan itu sudah murni Teman-teman, untuk menentukan bobot jenis dari minyak adsiri kita dapat menggunakan piknometer Kira-kira gimana sih cara gunain piknometer itu? Alat-alat yang kita gunakan untuk menentukan bobot jenis dengan menggunakan piknometer adalah Yang pertama tentu saja adalah piknometer Nah, yang kedua adalah timbangan analitik Nah, yang terakhir adalah pipet tetes Dan yang terakhir adalah tisu Kemudian bahan yang akan kita gunakan adalah Air atau akuades Kemudian yang kedua adalah sampel yang akan kita ukur bobot jenisnya Nah, dalam kesempatan kali ini Sampel yang kita gunakan adalah minyak adsiri Untuk menentukan bobot jenis dari minyak adsiri Dengan menggunakan piknometer Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Siapkan timbangan analitik Pastikan waterpass dari timbangan Dan jangan lupa ditarah ya Langkah kedua adalah timbanglah piknometer kosong Nah, bobot piknometer kosong yang sudah kita timbang Disimbolkan dengan W1 Langkah selanjutnya adalah Piknometer tadi diisi dengan akuades Hingga penuh kemudian ditimbang Bobot piknometer plus air Disimbolkan dengan W2 Nah, selanjutnya piknometer diisi dengan sampel Dimana sampel kita kali ini adalah minyak adsiri Maka piknometer diisi dengan minyak adsiri hingga penuh Kemudian ditimbang Bobot piknometer plus minyak adsiri Yang sudah ditimbang Kita simbolkan dengan W3 Nah, setelah melakukan keempat langkah tadi Maka langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah Menghitung bobot jenis Bobot jenis dapat dihitung dengan rumus B, J atau bobot jenis Sama dengan Bobot piknometer plus minyak adsiri Atau W3 Dikurang dengan bobot piknometer kosong Atau W1 Kemudian dibagi Dengan bobot piknometer plus air Atau W2 Dikurang dengan bobot piknometer kosong Atau W1 Setelah kita mengetahui Langkah kerja dari Menentukan bobot jenis minyak adsiri Kemudian rumus untuk menghitung bobot jenis Maka selanjutnya kita masuk ke contoh soal Jika setelah melakukan langkah kerja Penentuan bobot jenis minyak adsiri Dengan menggunakan piknometer Diperoleh Bobot piknometer kosong adalah 15,1579 gram Disimbolkan dengan W1 Kemudian Bobot piknometer plus air Adalah 24,4886 gram Atau W2 Dan bobot piknometer plus minyak adsiri Adalah 23,5099 gram Atau disimbolkan dengan W3 Penyelesaiannya adalah W3, W2, dan juga W1 Yang sudah diketahui tadi Dimasukkan ke dalam rumus Kemudian kita hitung Dimana Bobot jenis minyak adsiri Adalah 23,5099 Dikurang dengan 15,1579 Kemudian dibagi 24,4886 Dikurang 15,1579 Setelah bagian atas dikurang Kemudian bagian bawah dikurang Maka diperoleh hasil 8,352 untuk bagian atas Dan 9,3127 untuk bagian bawah Nah kedua hasil tersebut Kemudian kita bagi 8,352 dibagi 9,3127 Maka diperolehlah hasil Bobot jenis minyak adsiri Dari pengujian tersebut adalah 0,896 gram per mili Nah karena bobot jenis Dari pengujian ini Masuk ke dalam rang bobot jenis Dari minyak adsiri Yang sudah kita bahas di awal Maka minyak adsiri Yang diuji dalam pengujian ini Menggunakan pignometer Di asumsikan murni Nah teman-teman Begitulah Cara menentukan bobot jenis Dari minyak adsiri Menggunakan pignometer Dan juga cara menghitung Bobot jenis Semoga bermanfaat ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih